Jadi seperti inilah gimana caranya kalian push rank Menggunakan Angela skill 3 dan juga kombo magi mystic di meta sekarang guys ya Kalian bisa lihat sendiri meskipun di nerf Masih bisa banget dipakai Valentina bitang 3 Astro Power 6 magi Quarter Master bener-bener damage-nya sakit banget Bahkan kita disini melawan Tars skill 3 Gore bitang 3 Aurora bitang 3 Minotaur bitang 3 Gore Egator bitang 3 pun Masih bisa menang guys ya Halo semuanya kembali lagi di channel youtube gue guys Nah di video kali ini gue bakal main Salah satu commander favorit gue buat push rank dulu Yaitu adalah commander Angela skill 3 guys ya Nah commander Angela skill 3 ini banyak banget yang request di kolom komentar Karena si Angela skill 3 ini baru saja di nerf di update kemarin guys Jadi cooldownnya itu dilamain Atau dinaikkan dari 2 round menjadi 3 round Jadi cooldown 3 round itu Kalau kalian tau itu sama dengan cooldownnya Tars skill 2 guys ya Cuman gue harus bilang dulu disini Memang untuk karena kemarin sudah di nerf Itu cukup berdampak Kepada si power dari combo Angela skill 3 magi Mystic terutama ya Tapi Masih bisa dipake Gue gak bilang setelah di nerf gak bisa dipake lagi Masih bisa dipake Cuman Tidak sekuat dulu Sesimpelnya Eh simpelnya seperti itu guys ya Kita kan setup seperti dulu Falle dengan Karina Siapa tau Falle ini bisa mati Mendapatkan stack Lumayan guys ya Kita bakal liat disini Yuki skill 3 1-1 Gawarin gue bikin ini guys Gue bikin konten Yuki skill 3 1-1 Cara push rank di meta sekarang gitu ya Itu bener-bener setelah itu guys Banyak banget Itu komentar yang bilang Bang Garu-garu banyak banget ya Pake yuki skill 3 1-1 ya Kayak mana guys Karena gue gak menafiki Itu memang combo Terkuat di meta sekarang Gitu bang ya Jadi Itu bahkan Merupakan Commander yang Paling sering gue pake Untuk push rank di meta sekarang Jadi nanti gue bakal list guys Bentar Bintang 2 Martis Kita bisa pake Masuk Cowobuang Flicker ambil Kagura masuk Nah kita seperti ini aja guys ya Cari stack tipis-tipis dulu Gak masuk Gak apa-apa deh Ini kemungkinan besar Harusnya masih bisa menang Masih bisa menang nih Harusnya Tapi Kena berselena cu Cucuk dulu sekali Dempet-dempet Kagura gue mantep Nah untuk di meta sekarang guys ya Gue masih Paling sering push rank itu Pake yuki skill 3 1-1 Itu menurut gue Masih menurutkan Commander Dan juga komputer baik Di meta sekarang Yang kedua gue Paling sering itu pake Valen skill 2 Karena di mythic Biasanya itu yang di ban itu Kalo gak tars Ataupun 1-1 Itu valennya kebuka Atau yukinya kebuka Jadi salah satu pasti kebuka gitu ya Sehingga Untuk gue push rank itu Cukup gampang lah Kalo misalnya Ada valen ataupun yuki Gue udah bisa Kalo memang kedua itu Di ban valen dan juga yuki Baru gue pake angel skill 3 Sama mage mystic Seperti itu gisya Kita akan masuk Seperti ini Belum mendapatkan alpha Disitu gak masalah Itu udah amon Tapi gak bisa sih Tapi kalo misalnya dapet Magic crystal quartermasternya Lumayan tuh Karena gak bisa nabung juga gisya Kita bakal coba ambil Itu gak perlu Karena untuk dari segi Magic crystal sendiri Itu udah banyak yang bisa kalian ambil Ada astro Itu yang paling penting astro Yang kedua adalah Mage Ketiga adalah mystic Keempat elementalis Lima quartermaster Enam baru immortal Tujuh mungkin Ah weaponmaster oke lah ya Tapi gak terlalu Sarankan guys Ini kenapa dia kuat banget Tars tiga ya Padahal gue udah mage gitu Uh dia udah elementalis guys Atlas Kita gak perlu Kita naik slot langsung Karena kita Main mage mystic itu Bener-bener harus ngeroll Di slot atas Di slot bawah Jangan pernah ngeroll Puset ini Ini percobaan pertama Langsung dapet guys ya Astro power Kita gas Kita memberikan kepada Kagura Nah Kalo dapet astro Kita cari Ini udah adjust nih Itulah fungsinya Gue simpen di belakang Amon Buang dulu Kita pengen nabung juga Karina masuk Gak bisa nabung Kalo kalah ya Even untuk skillnya Kita belum bisa pake Karena hero nya Belum dapet Nah Angela skill tiga ini Dia bakal mengubah Satu hero menjadi hero lain Yang kita inginkan Tapi disesuaikan Gak sembarangan Jadi dia bakal mengubah Satu hero menjadi hero lain Dengan memprioritaskan Sinergi Hero dengan sinergi yang sama Dan juga harganya sama Misalnya Ini Karina nih Nanti kalo misalnya Ada Karina Kita bakal ubah Itu pasti jadi Vale Kenapa bang Karena Karina itu Dia sinerginya Assassin dan juga Immortal Sehingga Kan tadi gue bilang Memprioritaskan hero Dengan sinergi yang sama Karina itu di Assassin Cuma dia Hero harga satu gold Maksud gue Tapi di Immortal Dia punya temen Yaitu Vale Sehingga kalo Karina kita ubah Dia bakal berubah menjadi temennya Yaitu si Vale Begitupun dengan Iritel Bisa berubah menjadi Odette Kemudian Popol Bisa berubah menjadi Kagura Dan yang terakhir itu adalah Masya bisa berubah menjadi Vale Jadi itu adalah Empat hero utama yang Bisa temen-temen pertimbangkan Untuk diambil Buku ada Diambil Lampu Oke kita dapet lampu Ini bagus ya Buat Kagura Ini kalo udah ada lampu Udah ada Astro juga Bener-bener Lifesteal kalian bakal Atau Spellfame kalian bakal GG banget Apalagi Lu bayangin ya Magi ada Spellfame juga Lampu Weapon Master Astro Ini Kalo bitang 3 Kagura sih Bener-bener Darah gak mungkin Abis lagi bang Apalagi kalo Valentinanya Yang bitang 3 Ini ya Eritel kita bakal Gas seperti ini Menjadi Odet Kita masuk Sepertinya aja Maksud gue Astro nya aktif Tuh kalo bisa liat Eritel tuh udah pasti Jadi Odet Karena Eritel itu dia Marksman dan juga Astro Di Marksman ini Hanya dia Hero harga 2 Sedangkan di Astro Dia punya temennya itu Odet Nah seperti itu guys ya Gue harap kalian bisa mengerti lah Kita tinggal nyari mysticnya Disini guys Silahkan Kenapa ya Harusnya gue masuk Gas disitu guys Agak salah positioning gue Karinanya tuh 7 stack Ini cukup mengerikan Ngeri juga nih cok Sakit banget anjay 8.000 lagi itu darah Berarti disini Link skill 2 Arlott Yuki 3 1-1 Di atas Tars 3 Juga ada 2 Ini Harusnya ya Kalo yang gue liat sih Yang main magi sih Cuman gue sih Sama yang mungkin Itu dibawa agak kerusi sedikit ya Ini gak perlu Kita butuhnya Alph Gak ada cuy Alphanya Gas bitang 2 boleh Cukup kuat ya Gas bitang 2 ini Baru di buff juga kemarin Nah jadi kalian paham gini sih Untuk kombo Angela skill 3 Dan juga magi mystic ini Gue taruh peringkatnya Di peringkat ketiga Posisi peringkat ketiga Kombo yang Gue prioritaskan Untuk push rank Yang pertama masih Yuki skill 3 1-1 Kemudian yang kedua Valis skill 2 Baru yang ketiga ini Tapi kalo misalnya Live streaming Gue selalu pake Lebih sering pake Valis skill 2 Karena seru gitu Nanti kalo gue main Mage mystic Muncul itu Streamer mystic Streamer cuma bisa magi Cuma bisa Angela Bingung gue guys Ya main apapun salah gitu Yubi lagi Ruby Yuki skill 3 Cukup sakit dia Di awalnya Ada has cloud juga Itemnya 2 Tapi tenang Di live game Kita harusnya bisa ngeburst dia Ini kita harus punya hero burst Buat lawan dia Buang Karina dulu Gak apa-apa Beli dia Kita naik slot Nah Untuk kita ngerollnya Kita ngeroll itu di slot 7 Slot 6 ke bawah itu Gue gak pernah ngeroll Gak pernah ngeroll gue Nah ini bagus sih Sebetulnya Gak suka Ini Gak terlalu suka juga Gimana ini ya Rasa-rasa gue sih Wah ini sih berarti Ngambil yang atas guys Yang perlu di mana Setiap kali mereka Mengeliminasi hero Kita gas aja Gak apa-apa Karena ini damage kita Di live game Bakal sakit banget Nice Semakinnya dapet lagi tuh Bagus Kita bakal Ini bisa diubah sih Sebetulnya jadi Odet bintang 2 Cuman rasa gue cukup guys Gue pengen hero yang lain gitu Bisa gak Ini gue akan jual sih Untuk di retailnya Glowing 1 Winter Buset langsung dapet guys Kita Untuk dari segi item Prioritas nomor 1 Winter Yang kedua adalah buku Yang ketiga adalah glowing one Baru keempat lampu Setelah itu mungkin Avaline Blade bisa Dipertimbangkan ya Hero-nya cukup Tidak bagus sih itu Wah ini Kayaknya kita darurat sih Karena ini darurat guys Yang ngeroll sedikit Gak apa-apa Kapok juga gue Gak dapet gitu loh Rasa gue guys Seperti ini aja Rasa gue sudah bagus Tetap pake posisi dempet Gila alpha aja Gak mau Masukin dulu gak ya Masukin dulu deh Nambah mysticnya lumayan guys Berarti kita kalau udah Seperti itu Flickernya pindah ke Odet aja ya Oke seperti ini dulu Masih ada astro nya Popol Dapet lagi Nice banget Very good Mau gak ya Dia pindah 2 dulu Baru kocok Tapi jangan sih Teresiko sih ya Sekali deh Eh tapi jangan dah Gue ngeroll ngeroll mulu Gak mau gue Sekarang aja Gak mau gak mau Gue gak mau ngeroll lagi guys Setelah tuju ya Harus konsisten Dengan perkataan Lu dikasih Wanwan Yuki 3 Dikasih Lancelot Yuki 3 Arlott Yuki 3 Lu pake dia Mia Yuki 3 Ini gue Kalau jadi dia guys Gue lebih Oh Mungkin dia Ngeklon kangkung Maksud gue dikorbanin kangkungnya Cuman Gak bagus sih Gue tetap akan lebih Prioritaskan Wanwan Untuk kita jadikan hyper Seperti itu guys ya Gak perlu Bennett bitang 2 Gue Yaudah Gue cek deh Gue cek 15 loh 17 loh guys Ini Ini banyak Mereka ini bukan sedikit Ini tidak tergolong sedikit guys Ini sama sekali tidak sedikit ya Nih Valentina masih sehat Masihnya juga Itu yang perlu kita cari Kalau sudah masuk late game Let's see Nah ini kita cukup beruntung Wah ini beda cu Winter anjir Dia nge-skill belakang sih Tapi Gak bisa cok Kagura-gura mati disitu Yang Kagura Astro gue ya Dia bintang 2 guys Gue pake Angela Tapi gue kalah nge-roll sama dia Malu-maluin Angela ya Malu-maluin Angela Wah ini bener-bener Gue bisa bilang deh Orang hoki banget sih ini orang Dapet popol disitu Bagus Habis ini bisa kita kocok Kagura bintang 2 Kalau gue next month bisa apa Bisa masuk vale doang Karena darah gue sudah dibawa Gue gak saja deh guys Seperti ini guys ya Ini combo gue bener-bener aktif semua itu Tapi mysticnya gak ada Alpha gitu Yo Eh Ini real dark system Bang Lu jangan bilang gue hoki Ini bener-bener gue kena dark system Alpha Bennett Kaja Udah gila ini game guys Apa gue yang buta map ya Gak mungkin buta map Ada notifnya itu Kalau dapet hero Yo ampun Buang dia ya Kalau menang bisa nabung guys Kalau Kok bisa begini ya Dapet brody cuy Wah selainnya mukbang kenyang guys Asik juga dia gue lihat tuh Kita kebuang waktunya di gatot guys ya Kita bunuh sikit-sikit Ini kalau ada miss Oh Oh udah ada popol Sorry guys Udah ada popol rupanya Udah ada popol Bener gue buta map Bener-bener berdampak sih menurut gue Gue Sekarang itu kalau mau aktifin commander Itu jadi sedikit takut-takut guys ya Karena cooldownnya Jadi 3 round Jadi Cukup lama lah Kita harus mikir-mikir Mikir 2 kali gitu Untuk mengaktifkan skill commander Jadi gak bisa Asal-asalan guys Jadi menurut gue untuk Popol mungkin bintang 1 gitu Udah boleh kita tukar Tapi kalau untuk Karina Mau jadi valid Tunggu bintang 2 dulu Seperti itu guys ya Even disini Liranya tuh Kayak mana lah hero kayak gini Nah ini maksud gue banget Bintang 2 nice banget Kita bakal Ini kalau misalnya Popolnya bintang 2 lagi Dapet popol lagi Baru gue gas Yap seperti ini aja rasa gue ya Masa masih kalah udah begini loh Mungkin gue akan Tes dempet kanan deh Karena gak ada 1-1 skill 1 Gue baru inget guys Seperti ini aja Bagus Nice Jadi kita kocok sekarang aja guys Masih avalan loh bang Ini buat apa Jilong gitu Buat apa itu Jilong Lunox bisa dipertimbangkan sih Ini bisa dipertimbangkan Kita bisa buang Jazznya disitu Cuman kita butuh farming-farming guys Nice Ini masih menang ini Yuki 3 nya gimana Kabarnya Masih dengan Hyper Angel lah Gue gak tau itu fungsinya apa Hyper 1-1 Lancelot Oke ini Kalau udah masuk live game Gue yakin banget Kita bisa comeback Yakin banget gue Ntar 3 nya berhasil Kita kalahkan Post nya masih di atas guys Bisa loh dia winstreet Kayak gitu loh Dapet lagi soon dia Nah ini dia ya Baru gue bisa lebih Lebih tertawa gitu Cuman kalau untuk sekarang Lunox belum bisa masuk Bener-bener gak ngerti Gue ini hero mystic Yang gak ada pendapat Belum bisa masuk Untuk dari segi Lunox Masih tapakan Kita manfaatkan dulu Summoner nya Masih ya Abis ini guys ya Gila udah pencet cuy Aurora sama Minotaur Cuma 2 hero Menurut gue gak pilihan Yang bagus sih Kayak gitu guys Kayak gitu Dia buru-buru banget gitu Padahal disini Bisa nunggu satu run lagi Mungkin dia bisa ngeroll lagi Dapet Gord gitu kan Kenapa harus Pala gue yang masuk ya Popolo gue harusnya disitu Gak apa-apa deh Harusnya Kagura gue Nanti baru diincer Bagus Jangan Payung ke depan Please Please Nice Aduh jangan disitu juga bang Lumayan kena sikit tuh Winter nya Sekali lagi bisa gak Gak mau guys ya Oh nice Masih berpihak guys ya Masih berpihak disitu Lumayan lah Ini pasti emosi Apa Ini darah 124 ya Kita beli dulu Mahasianya Selena Just Tak perlu Mana bandit Ya Rock solid Nah ini penting nih Rock solid guys ya Karena darah kita udah cukup dibawah Jadi kita gas aja Rock solid Gak apa-apa Nah ini fakta menarik guys ya Pala gue Masih 7 stack mati guys Belum ngekill sama sekali gitu Tamas Kali gak pernah last hit Last hit creep sih Last hitnya creep guys Lampu kita akan gas Tapi 2 lampu ya Butuhnya winter bang Glowing one Bagus banget Gembar itemnya Gak masalah Gak masalah Pala masuk Tapi disini bakal gas Sekarang Valentina sih Tapi gue akan naik slot 8 dulu Tugas 6 lagi guys Kita akan 6 lagi sekarang Rasa gue Kita akan seperti ini Naik slot Ya kan Kemudian Lunoxnya berarti nanti dulu Gak bisa kita perjuangkan sekarang Kita akan gas seperti ini Kita akan masuk Menggantikan WM guys ya Dah 6 lagi Let's go bang Bisa nih Sangat optimis gue ya Positin pet Seperti biasa Item Daripada vale Kita masuk dia aja Vale 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 Masuk Tapi perasa gue udah bagus Seperti ini Tapi Corenya akan tetap Kagura Buang dia Bisa gak bawa popo lagi Banyak loh Itu poponya tuh Tapi kita gak dapat Dapet di shop Belum dapet Ini harusnya masih oke sih Bisa nih guys Asli Dia pake 2 hero doang Itu bukan core Tapi gak tau Sakit dia guys Snod Meluncur Masih aman Ini kita Bener-bener terbantu Dengan magic crystal Astro nya sih Tapi kita tetap harus Bikin valentina Bintang 2 Oke Comeback Comeback guys Comeback rasa gue ya Comeback ini Ini bisa banget Bisa banget Langsung gas astro nya Kita pindah Flicker tetap Menurut gue Kita tidak boleh Posisi seperti ini lagi ya Ini valentina kita Bener-bener harus disini Nah Kalau kesitu Nanti dia flick ke depan Itu langsung kena Siapa nih langsung kena Karinanya itu Tidak bagus Karena kita gak punya winter juga Gue bisa gak sih Aktifkan WM disini Gak bisa ya Kita harus naik slot lagi Alucard gitu Buang aja deh Gak apa-apa Iseriota Mari kita lihat Dengan boost skill 3 nya Nice banget Popol Mungkin untuk Popol Gue cari bitang 2 dulu Baru kita akan ubah ke Kagura guys Karena gue butuh Cepet buat ke valentina Bitang 3 juga Gak terlalu ada damage sih Selenanya masih bitang 2 gitu Snod Lumayan ya Tapi disitu dia Gak ada lampu Ada magi tapi Gimana kabar Yuki Gila guys Yuki 3 paling bawah bro Oh Oh enggak Ini taras 3 Lu Lu kenape main kangkung bang Gue mikir juga tuh Lu nggape main kangkung disitu Bagus-bagus loh guys Dikasih hero Gak ngerti gue Mungkin dia kurang menonton Tutorial kita guys Wih deh Tapi dia udah bener sih Ngorbanin hero Nah ini baru dia bisa Mode serius Karena marksman Tapi dia gak ada lifesteal Gak ada lifesteal guys Bener-bener Blazing blade Ih lah Bintang 3 cu Groknya cu Ternyata tujuan dia all in Buat nyari grok Bintang 3 Miannya capek-capek guys Kata gue Dibitang 3-in Dikorbanin Rock solid Nah ini pulang sini sih Ini bisa guys ya Karena dia gak ada lifesteal itu Masih belum Gue masih akan tetap Farming-farming Dari segi popolnya Nah ini baru kita korbankan nanti ya Ke Kagura Bintang 2 guys Bener-bener ketemu Dia masih gak mau Tapi sakit juga deh Skilling-skilling 928 cu Kena glowing one Very good Kagura sekali Meluncur Senot Pulang guys ya Sesuai dengan yang kita prediksi Nice banget Stack kegelapan Yuki Tars 3 sudah jadi Aurora Bintang 3 Ya itemnya bener-bener ini sih Mungkin abis ini kita bisa mulai Menggunakan posisi Pencar Posisi disebar ya Karena ini udah Bukan main-main guys Sekali ulti Hilang semua hero kita Lunox Kita gas Winter bang Ini penyelamat bang Mage 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 4 quarter master Gak bisa juga sih Slot udah dapet Terpaksa gue ambil kucing guys ya Starfall kita gak terlalu perlu Mungkin Valen gak perlu flicker Tapi gue mau liat dulu Yuki skill Oh nice Yuki skill 3 nya gue mau liat dulu guys Opol gue ada Bintang 2 Lu liat cok gak ada mysticnya woy Mas ya Wah ini apa ini ya Bingung juga gue guys Mas ya Rasa gue sih gini dulu Rasa gue gitu dulu Mas ya bisa kita beli nanti Mana yang main Yuki 3 Ada flicker gak dia Flinker dia ya Jadi Valen gue akan tetap flicker depan Rescue dengan Tars 3 nya Sudah jadi Langsung flicker depan Pemberani dan tampan Valentina gue Cantik banget disitu Seret 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 Kasih glowing one Very good Maju depan yuk Oke Hilangkan immortal nya Bagus ya Counter daripada lampu-lampu gini Adalah glowing one Karena kita stop Spell fame nya Atau lifesteal nya ya Masih yang kita beli Gue bilang guys Kalau udah valid ada Bintang 2 Itu udah saatnya kita comeback Kita punya rock solid juga Bisa menopang Darah kita sedikit Kem Kok dapet duket Oh dapet dari fatebox dia Cok Iya itemnya masih sama Dapet dari fatebox Nah ini PR nih Yang ini PR Ini beda guys ya Ini bener-bener Seposisi pencar cuy Gak misalnya kita posisi kayak gini Paling tengah Kemudian Ada gak link Link 2 ini masih bertengker Di atas cuy Kasihkan aja dia ya We need Itu disitu Nah Rasa gue begini aja Udah bagus Posisinya ya Darah masih di atas Most likely kita kan bisa bikin Valentina Bintang 3 disini Itu yang akan kita prioritaskan Valentina Bintang 3 Ketemu dengan Vale Apa Link skill 2 Karina Cukup ngeri disitu 13.000 darah Quarter master juga Gila 2 hit Mati cuy Hero gue cuy Wey kasih bantuan glowing one Wey Gila gak kena-kena glowing one Nah itu dia Maksud gue ya Makanya gue gak pernah suka Bikin hyper Hero harga 1 Tengok lah bang hasilnya Meskipun dia darah tebel Demik sakit Tapi sustain Sustainnya itu gak kurang Dan juga Dari segi fungsi skill Agak kurang Seperti itu Gis ya Hayang gak usah dulu Alpha Nah ini bisa nih Tapi gue masih akan tetap Manfaatkan summonernya sih Valentina lagi Bagus Mungkin abis ini Baru gue bisa cukup Memanfaatkan Ada yang tau guys Sapa dulu ya Tapi jangan diambil-ambil Dah hero ini dah Tuh biar kita gak dikira Konten kira-kira sombong Seperti itu guys ya Padahal pas kita live streaming Ada yang keskip tuh biasa Karena Lagi fokus Baca komen Seperti itu guys ya Please another popol Habis ini dapet satu popol Gue gas Gagula Pital 3 Gue gas Suhu WD Ya semoga kita Tidak malu-maluin Disini ya Gak apa-apa Syukurin aja Habis ini kita akan Tetap Pake alpha Habis ini ya Habis ini udah pake alpha Dek Plain-plain another Bagus Lampu Masuk Mungkin dia aja Naik slot boleh Palen lagi Masiannya OTW Odet bintang 2 Kita masuk Kemudian kita masuk Alucard Alupit Plinker please Very good flicker Masuk Masuk Kita akan lock hyper orang nanti Masih dengan summonernya Kita akan manfaatkan dulu Coba kita tengok ya Oke Valid disitu Haya Gak bisa diapapain Pani Gak bisa diapapain juga Gord Feeling gue Gue akan ketemu Tars 3 yang itu Gordnya Belum ya Ketemu dia malah Nah ini kita bisa manfaatkan guys Skillnya Fex sana pula bang Ini dia Ini dia ya Ini dia yang kita mau Gue coba akan Sedikit lebih agresif disini Sabar ya Kita sedikit lebih agresif guys Siapa tau Masiannya langsung bitang 2 Apa lagi nih Haya Astro Yuki Cok Kasianilah hero gue bang Bang udah bang Untung masih ada rock solid Tenang sedikit Kita gak punya winter guys Itu loh minusnya lo Gak ada winter Kita mau item sebagus Apa Gak bisa menang lawan dia Dua lagi hayanya Cabar ye Gak bisa co Gak bisa dipaksa itu Ah Ya kira-kira seperti itu Gila hokey banget gue Puset langsung gak sih guys Tau Udah oke ini langsung gak sih Empat quarter master Gimana 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 caranya empat quarter master Buang dia Buang dia Kita otw guys ya Tengok dulu Glowing one winter Gak ada winter disini Ah Mul gue sekarang Mul gue sekarang sih Double Glowing one bisa dimanfaatkan Karena mereka Nama pasifnya beda Nama pasifnya beda Disini full Ini scorch doang Jadi bisa di stack mereka Lihat Wih gak gerak Wih What the Oh nice Very good disitu Dia lifestealnya Kena stop Dengan glowing one Itu yang gue bilang ya Kok ada dua Wah Ada begini rupanya Selena Yuk Lah Kok ada marksman Ada marksmannya Dia sumpah ini Orang sial banget guys Ada marksman Jadi dia gak bisa buang rubynya Buang lah marksmannya Kayak mana Mau ngeskill ruby Kayak mana itu ruby Yang mau ngeskill guys Wop Gila bisa begini gue Kita masuk dia Eh gak bisa Mungkin summonernya cukup guys ya Cukup Terima kasih banyak Sudah mendapatkan popol terus Dari tadi Mungkin kalau misalnya dapet Oh udah dapet slot loh Gue lo Dapet mungkin kristal Kita bisa masukin weapon master guys ya Buang aja dia Gak apa-apa Nih Kita perhatikan lagi Positioningnya ini Sangat penting ya Masih dengan ruby marksman Gak mau dibuang Mungkin angelnya marksman kali Gak tau dah Bingung gue liat Oh dia Op Untung bukan Karina gue Untung bukan ini gue yang masuk guys ya Liat nih Bener-bener Sakit banget Astro lagi Puh 40 ribu sekali ngeskill guys Dan Valentina ini mananya cuma 50 Jadi ultinya cepet Basically coba beberapa kali Ulti lagi gitu Dan dia juga punya rune Penambah mana Kalau misalnya ngekill guys ya Lu bayangin Hirola ini Setelah 75 Kemudian Odet 100 Kemudian Kalau gue gak salah Vale 125 deh 100 gitu Ini tergolong Sedikit guys Mana yang dibutuhkan Buat ngeskill ya Itu yang bikin gue suka Mungkin abis ini lampu Kita bisa masuk Kepada Valen guys Tapi kita penting Flicker sih Biar Valen gue gak di Ulti dulu sama Gordnya Gak bisa cu Crystal WM Crystal WM misalnya Ini gak bisa guys Kita pake Lunox juga Gak ada kaja Gak bisa ya Crystal WM Kita akan membuang Bennett disitu Aurora Bitang 2 Cukup beruntung OTW 6 ini gak 6 QM gak ini Kata gue sih Kalau quartermaster bisa 6 Gue akan Coba liat itemnya lagi sih Gas Kemudian Kalau sudah seperti ini Nah ini teori yang Paling gue suka guys Teori pura-pura bodoh Namanya Ini namanya teori Pura-pura bodoh Ya Pindah dulu Yang penting kita Coba gocek sedikit Seperti ini Baru kita masuk lagi Di tengah Nah ya Ini paling gue suka guys Gak ketemu Tapi gak apa Serena gue tetap akan Mengincar Valennya Very good disitu ya Langsung To the point dia Valentina di pojok Lumayan Bisa kalian lihat sendiri Sakit ya damage-nya ya Langsung hilang guys Amon Amon Titan Kasih pump Kasih pump Valen Mantap Pulang Dan esok gue bilang Untuk Angela skill 3 Mage Mystic Masih bisa dipake Gue gak bilang Nervenya bener-bener Bikin jadi gak bisa main Masih bisa Tapi Ya Cukup berdampak sih Ya kan cukup berdampak sih Harus gue akuin Gila hoki banget loh Kita kayak di awal Memang apes Tapi di late game Udah masuk Mulai late game Langsung dikasih guys ya Itulah pentingnya Kita harus bisa bertahan Hayabusa Kita sambil Hayabusa ini mulai detik ini Mulai detik ini Kita sambil Hayabusa ya Ada bitang 2 juga Ada mirror gak Gak ada Tengok ininya Pura-pura bodo lagi Kita kan insert gore-nya Ini kok perlu flicker Yang bisa langsung Ini sih Gak Kita mula Coba-coba Ini gak perlu liat lah Kita liat aja ini Nice Langsung tengah Attack speed gue 80% Langsung makan 1 Gila Langsung hilang guys Bener-bener Butuh winter ya Tapi god yang utama Hilang Tinggal yang mirror doang Oke bisa-bisa Kita tengok nanti lah Nah Ini valentina gue Yang itu juga hilang Bener-bener guys Gak ada winter 2 winter Dia punya Wah bener-bener Butuh guys ya Kita sedikit lebih serius Disini wins Mystic juga Gak bisa masuk Masya Gord Ayah butuhnya bang Masya lagi Butuhnya Gord Gisya Alukar Pitang 3 Oke lah Bisa dicari Oh ini sumber Sakit bener Buset Tapi dia Astro 6 ya Mana Astro nya Hah Ini gak ada Astro nya loh Ini kayaknya perlu deh Cukup kali ini ya Ini cukup Ini cukup Ini aja Winter masuk Guglingon masuk Kegoran Pitang 3 Aurora Hai ya Very good Kita harus ambil Nah Ini kita bakal ketemu nih Ya kan Sabar dulu ye Ini udah gak ada Selesai Oke Dia sekarang posisi kayak gitu Berarti Kita bakal seperti ini Kita liat ya Let's see Gila bisa begitu dia Langsung depan muka cuy Wah jago nih orang positioning guys Untung gue ada Winter ya Untung gue ada Winter Liat Dia gak ada Winter bro Let's see bang ya Itu Pentingnya Winter Eh ini masih bisa sih itu sih Jujur itu satu PC pribadi guys Oh enggak ini yang clone Langsung menang Jadi seperti ini lah Gimana caranya kalian push rank Menggunakan Angela skill 3 Dan juga kombo Mage Mystic Di meta sekarang guys Kalian bisa lihat sendiri Meskipun Dinner Masih bisa banget dipakai Valentina bitang 3 Astro Power 6 Magik Warter Masa Bener-bener damage Sakit banget Sebenernya kan kita Disini melawan Tars skill 3 Gord bitang 3 Aurora bitang 3 Minotor bitang 3 Gord Egator bitang 3 pun Masih bisa menang guys ya Ya kira-kira seperti ini lah 202 powernya Lumayan itu Tapi karena Valentina kita Mendapatkan Winter di akhir Itu yang gue bilang Winter itu Sepenting itu Jadi untuk item Winter Buku Glowing one Baru lampu Seperti itu guys ya Nah jadi video gue Sampai disitu dulu guys ya Bagi kalian yang suka dengan videonya Jangan lupa untuk di like Comment Share Dan di subscribe Oke Thank you semuanya Terima kasih